Kita beralih ke informasi berikutnya, International Business Machines Corporation atau dikenal dengan IBM meraih pertumbuhan pendapatan tertinggi dalam 3 tahun terakhir pada kuartal ke-2 tahun ini. Pertumbuhan yang kuat pada bisnis komputasi awan menjadi penyokongnya. Penjualan pada lini bisnis cloud naik 13% secara tahunan menjadi 7 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 2021. Sementara itu total pendapatan IBM naik 3% menjadi 18,75 miliar. Jumlah itu mengalahkan perkiraan analis yang sebesar 18,29 miliar. Mengutip Reuters, Chief Financial Officer IBM James Kavanaugh dengan pembukaan kembali ekonomi terutama di Amerika Utara dan Eropa Barat, perusahaan melihat kenaikan yang bagus di sektor perjalanan dan transportasi, otomotif, industri dan konsumen secara keseluruhan. Melihat peluang pasar senilai 1 triliun dolar Amerika Serikat di bisnis hybrid cloud, IBM telah melakukan investasi secara agresif di cloud. IBM juga berfokus pada bisnis kecerdasan buatan. Sejak awal tahun ini, IBM telah menghabiskan dana sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat untuk melakukan 8 akuisisi. IBM telah menyelesaikan pembelian Red Hat senilai 33 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019. Itu jadi langkah pertama IBM dalam pergeseran bisnis ke hybrid cloud. Pada bulan April, perusahaan tersebut mengatakan akan membeli Turbonomic Inc. dalam kesepakatan senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagi sumber IDX Channel. Pada laboratorio sipilras brandilur tersebut mengatakan akan membeli Turbon